Polemik taksi online versus taksi konvensional kini tampaknya mendapat titik terang. Pemerintah melalui peraturan menteri perhubungan segera mengimplementasikan aturan. Di antaranya terkait bisnis taksi online mulai 1 April mendatang. Benarkah taksi online akan memiliki tarif yang relatif sama dengan taksi konvensional? Apakah regulasi ini akan mematikan target efisiensi mobilitas dan aktivitas ekonomi di masa datang? Rezim baru taksi online kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan kini sudah hadir di studio 2 CNN Indonesia pakar kebijakan publik Universitas Indonesia Haryadin Mahardika. Mas Haryadin, halo selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kita lihat polemik ini sebenarnya yang menyesakkan dada adalah ketika terjadi misalnya aksi fisik, benturan fisik antara pengemudi online kemudian dengan konvensional. Tapi kalau menurut anda sendiri permen hub ini apakah memang dengan serta merta tarif, apabila tarif batas bawah dan batas atas ditentukan akan serta merta membuat bayaran sederhananya harga untuk naik taksi online akan hampir sama aja dengan taksi konvensional? Mungkin sebelum itu sepertinya masih agak panjang jalan menuju ke sana ya, menuju ke penetapan tarif ini. Karena begini, bagi pengusaha transportasi online, mereka itu menganggap transportasi online itu sebagai marketplace. Jadi marketplace itu artinya mereka menganggap pengemudinya kan mitra kan ya. Nah begitu mitra artinya mereka berhak untuk menentukan tarif, mitranya harus ikut tarif mereka atau pricing apapun pricing yang mereka tetapkan. Mereka itu reverse to perusahaan aplikasi. Iya perusahaan aplikasi. Nah ini saya pikir pemerintah perlu melihat ini sebagai satu model bisnis. Nah masalahnya adalah apakah pemerintah mampu untuk membuat perusahaan aplikasi transportasi online ini duduk di meja perundingan untuk kemudian menyempakati adanya tarif bawah ini misalnya. Karena ini satu hal yang saya agak merasa masih agak jauh gitu ya kalau melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Oke apakah ada, tapi kan ini sudah satu April itu sudah sangat dekat gitu. Artinya apakah Anda melihat pemerintah belum mengelaborasi, belum secara lebih clear lagi menentukan tarif batas bawahnya berapa, atasnya berapa atau seperti apa namanya? Benar sekali, sebenarnya mungkin masalah hitungan sebenarnya gampang masalah hitungannya ya. Berapa kira-kira tarif yang fair gitu ya, fair dalam artian bagi taksi online juga tetap bisa membuat mereka tumbuh ya, pasannya kan harus tumbuh. Bagi transportasi konvensional mereka tidak mati karena kalah bersaing dengan taksi online. Tapi sebenarnya karena hitungannya gampang justru yang lebih susah adalah apakah pemerintah mampu untuk membuat perusahaan taksi online comply terhadap itu. Nah ini kan masalahnya pemerintah tidak punya tools misalnya untuk memonitor misalnya, bagaimana cara pemerintah memonitor harganya. Kemudian bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah apabila ternyata taksi online ini kan juga misalnya ada juga taksi online yang bisa berubah-rubah harganya kan, namanya dynamic pricing namanya. Nah kalau berubah-rubah seperti itu apakah pemerintah juga punya kendali atas perubahannya kan mereka bisa menurunkan bisa menaikkan. Nah ini yang sebenarnya jadi ada satu hal yang sangat mendasar yang belum diselesaikan oleh pemerintah yaitu pemerintah belum punya kendali atas perusahaan transportasi online ini. Atau mungkin pemerintah juga belum pernah menudukan satu meja antara beberapa pemain aplikasi transportasi online tersebut bersama pemerintah. Sebenarnya sudah, saya tahu ada beberapa kali kesempatan mereka sudah duduk bersama, tapi maksud saya adalah apa tools yang dimiliki oleh pemerintah untuk memastikan bahwa nanti kebijakan yang apapun kebijakan itu ya yang nanti disepakati itu bisa di-enforce. Karena saat ini saya lihat pemerintah masih mencoba untuk berbaik hati, bukan berbaik hati mungkin ya, masih mencoba untuk menggunakan cara-cara konteksional. Bermain di area abu-abu banyak-banyak. Jadi tidak clear kita mata putih gitu belum-belum clear gitu. Tapi bagi konsumen misalnya, konsumen itu apalagi kita menuju masyarakat, ke depan kita pasti tidak keniscayaan teknologi itu. Ride sharing itu sebuah kebutuhan juga karena kita tahu bahwa efisiensi adalah menjadi target utama ketika kita melakukan aktivitas ekonomi. Lebih murah misalnya, lebih gampang karena pakai handphone aja misalnya atau smartphone aja. Kalau menurut Anda Permain Hub ini apakah memang akan memberikan sebuah challenge ataupun tantangan untuk berkembangnya aplikasi online? Ya, jadi pemerintah dimanapun pada saat ini memang memiliki dilema. Dilema adalah meregulasi inovasi. Dan Indonesia tidak sendirian? Tidak sendirian, semuanya, hampir semua negara. Nah meregulasi inovasi ini memang sedikit tricky ya. Trickinya dalam artian harus menjaga keseimbangan. Karena kan kita membutuhkan inovasi. Tapi di saat yang sama kita tahu di lapangan inovasi itu juga menciptakan gejolak sosial. Nah, jadi bagaimana caranya pemerintah bisa menyeimbangkan antara dia bisa memastikan bahwa tidak akan ada lagi gejolak sosial, tapi di saat yang sama inovasinya jangan sampai mati. Nah, kalau menurut saya sepertinya khusus untuk transportasi online ya, inovasi transportasi online ini, ride sharing apps ini, sebenarnya cukup yang minimum saja yang diatur. Yang minimum itu dalam artian misalnya mengenai tarif bawah ya, tarif, kemudian kuota, karena kuota juga penting. Karena ini untuk melindungi pengemudi sebenarnya kuota ini. Selama ini kan pengemudi taksi online sendiri juga tidak tahu berapa banyak pengemudi taksi online, sesama taksi onlinenya. Itu juga penting. Karena transparansi itu juga penting. Kemudian yang terakhir tentu saja masalah keselamatan. Jadi cukup tiga itu saja. Hampir-hampir seperti yang KPPU sampaikan. Kalau badan hukum dan lain sebagainya itu menurut saya justru nanti mematikan inovasi itu. Jadi fleksibilitas dari perusahaan transportasi online untuk berkembang itu nanti jadi tereduksi kalau terlalu banyak aturan. Karena aturan mematikan inovasi. Termasuk salah satu tadi yang Anda sebutkan adalah dengan menggunakan nama perusahaan itu tadi. Itu menurut Anda tidak perlu? Tidak perlu itu. Karena itu bisa mematikan inovasi. Benar. Dan Anda mungkin melakukan beberapa kajian atau mungkin Anda mendapatkan informasi, bacaan Anda juga. Apakah ada contoh sebuah negara yang bisa berdamai dengan inovasi teknologi ride sharing ini? Dan apakah Indonesia bisa mencoba mempelajari, mengacu ke sana sehingga gejlok sosial sangat minim? Sebenarnya begini, yang kita perlu tahu adalah ini ekosistemnya ekosistem global ya. Jadi artinya investornya juga global segala macam. Ada satu yang dalam negeri ya? Ya ada satu yang dalam negeri. Tapi dalam negeri pun sebenarnya kan investasinya juga dari luar negeri juga. Ini kan jadi kita bermain dalam perspektif global. Artinya kalau kita bermain dalam perspektif global, tentu saja bagi pemerintah tidak bisa berpikir hanya dalam lingkup nasional. Artinya begini, ketika pemerintah ingin meregulasi ini perlu diketahui bahwa di luar sana bahkan di negara-negara asalnya sekalipun atau maupun negara-negara yang kita anggap punya kemampuan untuk mengatur ini. Ternyata sulit juga mereka mengatur. Akhirnya kita punya contoh misalnya di Perancis misalnya, ya caranya memang agak-agak harus ada exercise powernya ya. Jadi artinya pemerintah juga harus menunjukkan bahwa dia punya kemampuan misalnya, misalnya ini ya, untuk memblokir sementara misalnya, memblokir aplikasi tersebut selama 6 jam misalnya. Kalau misalnya dia tidak comply dengan peraturan. Nah ini penting karena apa? Karena memang ini kan operasionalnya global, manajemennya mungkin global, investornya juga global. Artinya yang di pikiran mereka bukan hanya Indonesia, tapi semua market yang mereka miliki. Jadi standarnya sama semua. Iya, dan mereka menurut saya cenderung dari sisi bisnis model tidak menyukai adanya kustomisasi di tiap market. Jadi bagi mereka kalau di tiap market itu terlalu banyak kustomisasinya, ini akan merusak standar dan merusak bisnis model mereka. Nah, tapi mau tidak mau kita juga harus melindungi kepentingan kita ya. Artinya ini masalahnya yang di lapangan yang berkelahi itu saudara-saudara kita gitu. Sama-sama mata pencarian juga sama-sama online juga, transportasi online. Tapi Anda mungkin memiliki saran pada pemerintah dalam hal ini. Apa yang sebaiknya mungkin tadi untuk meminimalisasi dilema tadi yang Anda sebutkan? Anda punya saran apa untuk pemerintah? Saran saya begini, kalau dari sisi harga, harga ini sebenarnya menghitungnya sederhana, gampang sebenarnya. Bisa dibocorkan mungkin kayak kita sesederhana apa sih? Sebenarnya gini, kalau untuk di taksi online-nya, harga berapapun mereka akan absorb. Artinya absorb itu karena kan profit sharing modelnya ya. Jadi 80% nanti akan ke driver, 20% akan ke pemilik aplikasi. Nah, jadi sebenarnya bagi pemilik aplikasi, dia nanti akan tetap memang dia mungkin akan menanggung biaya-biaya ya. Misalnya biaya server, biaya apa, bahkan biaya lobbying pemerintah pun akan masuk ke 20% itu ya. Tapi bagi mereka ini masih dalam tahapan, terutama di Indonesia itu adalah menambah valuasinya. Jadi meningkatkan valuasi dari aplikasi itu. Apalagi pasar kita gede banget. Ya, supaya suatu saat nanti mungkin akan lebih besar lagi ketika dijual ke investor kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi gamenya mereka masih valuasi, bukan pada jalur mendapatkan profit ya. Oh, jadi belum di situ, menurut Anda? Kalau menurut saya, meskipun saya juga tidak tahu benar, tapi menurut saya ini masih di jalur valuasi. Jadi artinya mereka... Yang membesarkan dulu ya? Marginnya 1% pun mereka tidak masalah. Bahkan mungkin tidak ada margin juga tidak masalah. Nah, artinya mereka akan absorb berapapun harga yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi mereka akan selalu menginginkan harga mereka di bawah harga konvensional. Karena itu adalah istilahnya competitive advantage yang mereka bisa tawarkan. Supaya mereka bisa terus tumbuh gitu. Jadi mungkin bagi pemerintah, kalau dari si pricing, menurut saya sebenarnya tinggal menjaga aja supaya jaraknya tidak terlalu jauh gitu aja. Antara konvensional dengan... Jadi jaraknya terjauh itu menurut Anda di range berapa? Nah ini... Contoh saja misalnya 10 ribu ke berapa, berapa persen? Jadi ini akhirnya mainnya sebenarnya di harga psikologis sebenarnya. Psikologis saja sebenarnya. Karena hitungan bagi taksi online sebenarnya ya berapapun tadi ya akan mereka ambil. Artinya misalnya kalau 5 ribu itu dianggap masih dekat gitu ya. Misalnya kalau naik taksi biasa 10 kilo 50 ribu, kalau naik taksi online 45 ribu. Maksudnya 5 ribu itu mungkin bagi sebagian konsumen itu value yang mereka kejar dengan naik taksi online misalnya gitu ya. Atau 10 ribu misalnya. Nah ini tinggal ditentukan aja berapa sih psikologi harga yang tetap membuat taksi konvensional itu tetap bisa kompetitif. Tapi juga taksi online tidak mati gitu. Nah kalau sekarang kan agak jauh nih. Kondon ya. Kondon katanya 30% bedanya ya. Kondon katanya. Tapi bukankah itu membuat jadi efisien aktivitas ekonomi? Misalnya bukan gak itu yang memang menjadi target semua negara? Pasti efisiensi. Iya benar. Jadi gini, menurut saya gini. Pemerintah tentu saja mengatur ini tidak boleh selamanya. Artinya begini, artinya pada satu titik dia juga harus memang dalam selama periode pengaturan ini kan dia harus membina taksi konvensional ini. Atau transportasi konvensional. Supaya mereka siap berpindah jalur gitu ya. Jangan selalu konvensional terus nih. Jadi ya. Sudah ada juga salah satu aplikasi yang menggandeng konvensional juga. Ada Gojek dengan Bluebird misalnya. Benar, benar. Jadi ini harus dibina juga. Tidak bisa dibiarkan. Pemerintah menurut Anda harus mengatrol konvensional supaya maju. Benar, benar. Supaya maju, supaya terutama sebenarnya supaya kosnya lebih rendah. Jadi karena kan konvensional ini penyakitnya adalah dia asetnya banyak sehingga berat di ongkos. Berat di ongkos lah. Jadi memang harus dibina konvensionalnya. Tapi perlu waktu kan. Namanya juga sosial. Mereka tergagap-gagap kan yang konvensional ini kan. Jadi mungkin misalnya kita kasih waktu lah dua tahun atau tiga tahun. Setelah dua tahun, tiga tahun ya kalau perusahaannya diregulasi kemudian dibebaskan, ya bebaskan. Artinya kita sudah memberikan kesempatan. Sudah bisa beradaptasi. Iya, untuk beradaptasi. Jadi memang begitu. Tapi kalau untuk pengaturan, untuk atasan perusahaan menurut Anda tidak perlu? Kier dan lain sebagainya? Menurut saya sih... Terlalu berlebihan? Terlalu berlebihan. Jadi merusak bisnis modelnya nanti. Justru nanti jadi tidak tumbuh nanti di Indonesia. Oke, jadi pemerintah jangan lebay-lebay amat ya ngaturnya. Terima kasih Mas Haryudin, Mas Ardika Makar, Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Terima kasih. Di CNN Indonesia bisnis sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih.